Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar beli terkini pukul 11 Wita Bersama saya Agus Cegetraya Pengamat perbankan Wiraguna Bagus Oke mengatakan Peran bank pembangunan daerah Bali Dalam mendukung pengembangan UMKM belum maksimal Selain itu keberpihakan BPD Bali terhadap pengusaha menengah Dan mikro juga sangat kecil Dari data yang dimiliki Bank Indonesia Dari 86 triliun pinjaman di sektor usaha di Bali Penyerapannya masih dominan untuk pinjaman modal kerja sebesar 36% Selebihnya untuk konsumtif sebesar 35% Dari 29% untuk investasi Sementara untuk sektor usaha kredit Sektor perhotelan, restoran, dan perdagangan Sebanyak 42% Pinjaman konsumtif 35% Dan real estate Dan jasa konstruksi 23% Dari jumlah tersebut Total kredit yang tersalurkan di Bali Adalah 86 triliun lebih Dari data tersebut Pakar perbankan dan akademisi Wiraguna Bagus Oke mengatakan Di Bali terjadi hal yang ironis Dengan aset yang dimiliki Bank BPD saat ini Yakni sebesar 12 triliun rupiah Serta kredit sebesar 9 triliun rupiah Seharusnya 80 hingga 90% Mampu mengangkat perekonomian Bali Dengan memberikan kredit kecil kepada UMKM Namun kenyataannya saat ini Bank BPD yang sebagian sahamnya Dari pendapatan pemerintah provinsi Serta kabupaten kota saat ini Lebih banyak kredit diberikan Untuk konsumsi atau konsumtif Dan bukan untuk ekonomi kerakyatan Ironisnya kenapa? Kita memiliki Bank Pembangunan Daerah Bank Pembangunan Daerah itu sebagai Sentral atau utama Penyangga daripada Agen Pembangunan Bali Melalui Bank Agent of Development Namanya juga Bank Pembangunan Daerah Fungsinya itu tidak optimal bekerja Harusnya dengan aset 12 triliun ini Dan kredit 9 triliun Itu harusnya 80-90% itu Untuk usaha-usaha produktif Yang menggerakkan ekonomi kecil Ekonomi menengah Mampu ekonomi besar Uang Sabali Kan begitu Kondisi ini tentunya belum sejalan Dengan program pemerintah saat ini Dengan kebijakan ekonomi Berbasis Tri Sakti dan Nawacita Yang bertujuan untuk membangun Ekonomi mandiri dengan penguatan kerakyatan Yang menjadi acuan utamanya Kedepan program pemerintah pusat Harus mampu disinergikan Dengan pemerintah daerah Melalui pemberdayaan Bank Daerahnya Sehingga UMKM benar-benar terbantu Pradya Paramita dan Gung Krishna Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Orang gaben